Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan Bu Guru Yana Senang rasanya Bu Yana dapat menyapa kalian di video Mukodima kali ini Apa kabar? Soli dan Soliha mentari Arido Islami School Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahuakbar Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam perlindungan Allah Amin Sebelum belajar yuk kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bisa bermanfaat Ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soli Amin Soli dan soliha di pembelajaran tema 5 kali ini kita akan belajar tentang pengalamanku Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani dan dirasakan bisa berupa peristiwa baik maupun buruk Semua orang mempunyai pengalaman atau peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam hidupnya Seperti dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111 Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal Sebelum bu guru menyampaikan pelajaran di tema 5 pengalamanku Agar tambah semangat, yuk kita bernyanyi bersama-sama Bila ku ingatlah ayah muda, muda biara-biara akan jatuh Sehingga aku besarlah Bila ku ingatlah ayah muda, muda biara-biara akan jatuh Terima kasih telah menonton Waktu kecil hidupku, sangatlah senang Senang dipangku, dipangku, dipelukkan Serta dicium, dicium, dimanyakan Namanya kesayangan Bila ku ingatlah ayah punah Dan biara-biara anjing kaku Sehingga aku besarlah Bila ku ingatlah ayah punah Dan biara-biara anjing kaku Sehingga aku besarlah Waktu kecil hidupku, amatlah senang Senang dipangku, dipangku, dipelukkan Serta dicium, dicium, dimanyakan Namanya kesayangan Waktu kecil hidupku, amatlah senang Senang dipangku, dipangku, dipelukkan Serta dicium, dicium, dimanyakan Namanya kesayangan Wah, kalian keren bernyanyinya Bu guru senang kalian jadi tambah semangat Belajar hari ini Nah, soli dan soliha di lagu tersebut Ada lirik Waktuku kecil hidupku Amatlah senang Senang dipangku, dipangku, dipeluknya Sepenggal lirik yang bu guru nyanyikan Menggambarkan pengalaman kita di waktu kecil Di tema kali ini kita akan belajar tentang pengalamanku Ada pengalaman waktu kecil Pengalaman bersama teman Dan pengalaman di sekolah Bu guru akan menyampaikan pengalaman waktu kecil Pengalaman waktu kecil dibagi menjadi dua Yaitu pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan Satu, pengalaman menyenangkan adalah Suatu peristiwa yang membuat hati kita bahagia Contohnya, waktu kecil Kita digendong oleh ahi dan bunda Belajar berjalan, mendapat nilai yang bagus Dan bermain bersama keluarga Masya Allah Menyenangkan ya Dua, pengalaman tidak menyenangkan adalah Suatu peristiwa yang membuat hati kita sedih Contohnya, kalian masih ingat tidak Saat kalian belajar sepeda dan terjatuh Pengalaman bersama teman adalah Pengalaman yang kita lewati bersama teman di sekolah Ataupun di rumah Mungkin saat ini kalian belum merasakan pengalaman bermain di sekolah Belajar bersama teman di sekolah Namun kita harus semangat dan bersyukur Karena Allah memberikan kita kesempatan belajar melalui daring Dan bertemu teman-teman di dunia maya Kalian juga bisa bermain bersama teman di rumah Seperti bermain sepeda, sepak bola, dan lainnya Soli-Soliha harus selalu ingat mengikuti protokol kesehatan Dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya Kemudian pengalaman di sekolah Adalah pengalaman yang kita lewati bersama teman-teman Bapak dan ibu guru di sekolah Di tengah pandemi ini Soli-Soliha harus bersabar Ikhlas belum bisa Belajar bersama bapak, ibu guru, dan teman-teman di sekolah Yang patut kita syukuri saat ini adalah Allah masih memberikan kita nikmat belajar Bersama guru dan teman-teman via video call dan zoom meeting Banyak lomba di sekolah yang sudah kita ikuti Menjadikan kalian anak yang berani dan juga berprestasi Lomba tidak hanya diikuti kelas 1 saja Lomba juga diikuti hingga kelas 6 Teman-teman doakan bapak dan ibu guru juga orang tua kalian Agar selalu sehat Sehingga bisa mendampingi kalian belajar Jangan lupa berdoa kepada Allah Agar pandemi ini segera berakhir Sehingga kita bisa bertemu di sekolah Soli-Soliha materi pembelajaran Yang akan kita pelajari di tema 5 adalah 1. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW 2. Lambang sila kedua Pancasila dan membuat rantai emas 3. Adap terhadap teman 4. Ungkapan pujian dan maaf 5. Lambang bilangan 21 sampai 50 6. Penjumlahan bersusun panjang 7. Gerakan keseimbangan Nah Soli-Soliha insya Allah itulah materi yang akan kita pelajari di tema 5 pengalamanku Soli-Soliha pengalaman adalah nikmat dari Allah Sebagai muslim yang baik kita harus mengisi pengalaman kita dengan pengalaman yang bermanfaat Tetap semangat ya dalam belajar dan beribadah kepada Allah agar kita tambah disayang Allah Tetap jaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan ya Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa penutup majelis Subhanakallahumma wabihamdik Ashhadu Allah ilaha ila angta astagfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton